Houthi kembali menyerang kapal tanker minyak miliki Inggris yang nekat melintasi Laut Merah. Houthi mengujani kapal tersebut dengan sejumlah rudal. Akibatnya, sisi kiri kapal itu pun dilaporkan meledak dan berlubang. Dilansir dari Arab News, pada Sabtu 17 Februari, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Houthi di Yaman. Houthi mengaku pasukannya menargetkan kapal Inggris Poluk dengan sejumlah rudal angkatan laut. Pasalnya, serangan tersebut tepat sasaran dan menghantam sisi kiri kapal tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO pada Jumat 16 Februari kemarin. UKMTO menyampaikan kapal tanker tersebut diserang 72 mil laut atau 133 km barat laut Pelabuhan Moka lepas pantai Yaman. Namun UKMTO mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara itu, Houthi juga menekankan akan terus menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel. Houthi mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!